Intro Hai geng, selamat datang kembali. Di video kali ini, Om Bigos akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul Young Lady. Film yang dirilis pertama kali pada 22 September 2019 ini, memiliki fokus cerita pada sepasang suami istri yang hidupnya sedikit hambar, karena sang istri tidak lagi bernafsu memberi jatah pada suaminya. Namun kehidupan sang suami yang diperankan oleh Guaghan Go kembali ceria. Ketika kedatangan adik tiri istrinya yang ternyata seorang pemain GFV favoritnya, Benny Itoh yang berperan sebagai adik ipar Guaghan Go ini ternyata benar-benar seorang pemain GFV asli lho. Tentu saja kegembiraan itu semakin menyelimutinya, apalagi ketika adik iparnya itu akan menginap di apartemen miliknya. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pihul kalian, duduk santai dan om puter dulu intronya. Film ini dibuka dengan scene di dalam mobil saat Junsyok tengah menyatakan cinta pada Suyeon. Kalau dilihat dari mukanya sih, Suyeon kayaknya masih cukup ragu sama Junsyok. Beruntungnya, berkat kegigihan dan ketulusan Junsyok, Suyeon mau menerimanya. Hmm, untung gak ditolak pakai alasan kamu terlalu baik buat aku ya. Setahun kemudian keduanya tampak masih bersama. Malam itu, nampaknya mereka habis minum-minum sampai Suyeon teler. Untuk saja, Junsyok masih bisa menolongnya. Eh eh eh, tapi pas bantuin berdiri, kok tangannya gak sengaja traveling ke dada Suyeon ya? Mungkin karena cintanya tulus, Junsyok masih bisa menahan hasrat bercocok tanamnya, dan memilih untuk mengajak Suyeon menikah terlebih dahulu. Setelah menikah, keduanya menjadi pasangan bahagia. Mereka gencar melakukan kegiatan bercocok tanam setiap hari, layaknya pasangan muda. Pernikahan keduanya pun berjalan lancar. Permasalahan mulai muncul ketika keduanya tidak segera diberi momongan setelah tiga tahun menikah. Selain itu, Suyeon juga terlihat selalu kelelahan tiap pulang bekerja, sehingga tidak bisa memberi jatah pada Junsyok yang sudah setia menantinya pulang. Karena hasrat caknenya tidak terpuaskan, Junsyok melampiaskannya dengan menonton GFV koleksinya. Ayo ngaku nih, siapa yang punya folder GFV rahasia? Dengan bermodal tisu magic, Junsyok dengan kusyuk menonton GFV koleksinya. Uniknya, koleksi GFV yang dimilikinya hanya dipintangi oleh satu orang. Istilahnya, Junsyok ini cuma ngefans sama satu artis GFV ini aja. Kehidupan rumah tangga Suyeon serta Junsyok memang terkesan monoton. Setiap harinya, mereka hanya bangun tidur, kerja, pulang ke rumah, tidur, lalu kerja lagi. Junsyok sibuk bekerja di dealer mobil, sedangkan istrinya menjadi wanita kantoran. Sudah kesehariannya monoton, gak ada bumbu-bumbu berteman rudal dengan goanya lagi. Hampa-hampa. Suatu hari, saat tengah sarapan, Suyeon menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai adiknya. Ia jelas terkejut, karena selama ini, dia tidak tahu bahwa ia memiliki adik. Gadis di telepon itu mengaku akan main ke Korea dan ke rumahnya. Ternyata, keduanya memang memiliki satu ayah, tapi adik tirinya ini tinggal di Jepang. Saat sampai di rumahnya, yang paling terkejut justru Junsyok. Soalnya, adik tiri Suyeon ini terlihat mirip dengan artis J.F.I favoritnya. Gadis imut bernama Hitomi ini, lantas memperkenalkan diri pada Suyeon dan Junsyok. Sayangnya, komunikasi mereka terhalang bahasa, karena Hitomi hanya bisa berbahasa Jepang dan Inggris, sedangkan Suyeon dan istrinya, hanya bisa berbahasa Korea, dan juga sedikit bahasa Inggris. Agar komunikasinya lebih jelas, Hitomi pun melepas kaca matanya. Junsyok yang dari awal kedatangan Hitomi tidak pernah kedip sekarang ditambah melongo, karena dia benar-benar yakin, Hitomi adalah gadis J.F.I kesayangannya. Ia sampai masuk ke kamar mandi untuk memastikannya. Setelah terkonfirmasi bahwa Hitomi benar-benar adik tirinya, Suyeon dan Junsyok pun mengajaknya makan malam. Hitomi juga bercerita bahwa ia akan berlibur di Korea selama satu bulan. Keesokan harinya, Hitomi diajak jalan-jalan keliling Korea. Karena mau nginep satu bulan, nggak lupa dia juga beli cancut buat persediaan. Nggak kebayang tuh, gimana deg-deganya Junsyok lihat Hitomi pegang cancutnya. Kawaii! Keesokan harinya, Hitomi ditinggal di rumah sendirian, karena Junsyok dan Suyeon harus bekerja. Namun hari itu, Junsyok pulang lebih cepat. Dia langsung terkejut pas lihat Hitomi lagi nungging-nungging di rumahnya. Untuk memecah kecanggungan, ia pun mengejak Hitomi makan. Tentu saja dengan bantuan bahasa isyarat. Sembari makan, keduanya pun ngobrol ngalor ngidul alias nggak nyambung, karena keterbatasan bahasa. Tapi, pas masuk bahasan bercocok tanam, anehnya, keduanya langsung nyambung. Hitomi pun membenarkan bahwa ia adalah artis J.E.V. Sontak saja, Junsyok merasa gembira dan memeluknya. Ia mengaku sebagai fans Hitomi. Saat itu juga, Hitomi meminta bantuan supaya merahasiakan pekerjaannya dari Suyeon. Ketika melihat Hitomi lebih dekat, Junsyok menyadari bahwa Hitomi memang jauh lebih imut-imut daripada di videonya. Sehingga ia tak tahan untuk mengajak adik terinya itu bercocok tanam. Eh, eh, eh. Baru juga pemanasan, istrinya sudah datang. Gagal deh kegiatan bercocok tanam saat itu. Esok harinya, Junsyok pun merasa gelisah karena hasratnya belum bisa disalurkan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pulang kerja lebih cepat dengan semangat. Ternyata, saat dia sampai di rumah, istrinya sudah terlihat berdua dengan Hitomi. Junsyok pun terlihat lemas lagi. Tapi, tentu saja banyak jalan menuju goa. Kali ini, ia mencoba mencari camilan serta beras kencur untuk diminum bersama. Tak berselang lama, istrinya pun teler karena minum beras kencur kayak pas di awal film. Tentu saja Junsyok tidak menyanyiakan kesempatan ini. Tepat setelah istrinya teler, dia langsung nyosor ke Hitomi. Pangannya pun traveling sampai ke goa terdalam milik adik iparnya itu. Tapi sebelum berhasil bercocok tanam, istrinya tiba-tiba bangun karena mual. Duh, gagal maning, gagal maning. Tentu saja Junsyok tidak habis akal. Keesokan harinya, dia berpura-pura sakit sehingga tidak perlu pergi ke kantor. Kesempatan ini, dia pakai untuk membuktikan ke Hitomi kalau dia fans garis kerasnya. Setelah melihat kumpulan video JFI miliknya, Hitomi merasa tersentuh dan mulai mengiakan ajakan bercocok tanam suami kakak dirinya itu. Hari-hari terus berlalu, Junsyok dan Hitomi pun semakin tidak punya malu. Keduanya pun sempat-sempatnya saling menggoda di meja makan. Di waktu yang berdekatan, rupanya Suyeon menyadari bahwa belakangan ini, ia dan suaminya jarang bercocok tanam bersama, terutama karena dirinya yang sering menolak ketika diajak oleh Junsyok. Sejak saat itu, keduanya kembali menjadi pasangan yang aktif bercocok tanam di ranjang. Suyeon pun sampai-sampai berdandan nakal supaya suaminya makin tergoda. Saat istrinya kembali membarahi, Hitomi pun tidak mau kalah. Ia semakin berani menggoda Junsyok. Dia sampai berani masuk ke kamar kakak dirinya untuk menggoda suaminya. Tapi, karena takut ketahuan, mereka terkadang pindah lahan bercocok tanam di ruang kerja Junsyok. Sejak saat itu, hidup Junsyok tentu dipenuhi kebahagiaan karena mampu memberi makan burungnya tiga kali sehari. Selalu ada dua surabi lempit yang siap disantapnya setiap hari. Sampai akhirnya, Hitomi harus pulang kembali ke Jepang. Eh eh eh, tapi ternyata ada kejutan di akhir film gengs. Beberapa bulan setelahnya, Hitomi kembali mengirimkan pesan pada kakaknya dan memberi tahu bahwa ia akan kembali berlibur ke Korea. Kali ini dia tidak sendiri, melainkan dengan seorang teman wanitanya. Sayangnya nggak dilanjutin deh, gimana nasibnya tuh Junsyok tinggal bersama tiga wanita di rumahnya. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film Young Lady memberikan cerita yang ringan untuk dipahami, apalagi bagi kalian pecinta film semi-blue. Fokus tokoh yang hanya pada tiga pemain juga memudahkan kita saat mengingat alur cerita film ini. Pesan terpenting yang ingin disampaikan dalam film ini mungkin, jangan lupa selalu bawa tisu magic pas nonton film J.A.V. Oh iya, film ini jelas dipenuhi adegan pelemah iman karena memiliki rating 18+. Jadi, pikir-pikir lagi ya, kalau mau nonton bareng keluarga. Nah, itu tadi gengs, alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax